Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023, saya selaku Karopenmas di Pemmas Polri akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan update penjualan tiket online konser Coldplay. Kami sampaikan bahwa kemarin telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi oleh penyidik Direkturat Siber Baris Kebolri terhadap promotor. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya, diklarifikasi ada dua, atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Kemudian, kami sampaikan bahwa kedua orang tersebut diperiksa atau diambil keterangannya dari pukul 8 sampai pukul 12 malam dengan 21 pertanyaan. Namun, kami sampaikan bahwa pemeriksaan belum tuntas. Dan penyidik Direkturat Siber Baris Kebolri akan memeriksa saksi lainnya dari... Dari perusahaan yang sama, ada dua orang lagi terkait dengan perizinan pada hari Senin nanti. Kemudian juga penyidik Direkturat Siber akan memanggil saksi lainnya terkait dengan penjualan. Penjualan, jadi ada pihak ketiga yang melakukan penjualan tiket, yaitu dari loket.com. Pemeriksaan nanti akan direncanakan pada minggu depan. Itu yang update terkait dengan penjualan tiket konser Coldplay. Kemudian yang berikut Yang kedua, terkait dengan penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Filipina. Burio of Immigration Philippine atau BI Filipina telah mengizinkan 240 korban WNI untuk kembali pulang ke tanah air. Ada 240 korban ya. Yang saat ini sedang dilakukan penyusunan tentang rencana jadwal kemerangkatan dari Filipina ke Indonesia yang dilakukan oleh pihak KBRI Filipina. Dari total 242 WNI terdapat 240 orang WNI yang telah mendapatkan Law Deperture Order atau ADO untuk dapat meninggalkan negara Filipina dan dua tersangka tetap berada di Filipina. Pelaksanaan repatriasi akan dilakukan secara bergelombang sesuai jadwal dan akan dimulai pada hari Kamis 25 Mei 2023. Jadi ada dari 242, 240 diizinkan untuk kembali ke Indonesia dan dua menjadi tersangka dan tetap di Filipina. Kemudian yang ketiga adalah update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api. Pada hari ini Kamis 25 Mei 2023 pukul 10 tadi pagi telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saudara AR yang merupakan adik dari NA. Kemudian besok pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 rencana akan dilakukan panggilan juga kepada saudara ENA. Kemudian yang keempat terkait dengan peristiwa tindak pidana terorisme di Jawa Timur. Pada hari Selasa dan Rabu kemarin tanggal 23 dan 24 2023 Densus 88 Anti-Terror Polri telah menangkap dua orang tersangka tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Timur atas nama tersangka Y yang merupakan anggota dari jaringan terorisme JI dan salah satu tersangka T yang merupakan anggota terorisme dari jaringan JAD. Saat ini kasus dan detail perkara masih dalam penyelidikan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian yang keempat terkait dengan kasus dugaan penyebaran video Asusila terhadap RAPK alias RK. Hari Senin kemarin tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.45 WIB berdasarkan laporan polisi nomor LP B113 5 Romawi 2023 SPKT Bares Kempolri Penerima kuasa dari RAPK alias RK melaporkan pemilik akun Twitter DD Gemes at DD Kugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 1 Junto 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan korban atas nama RAPK alias RK dan saksi-saksi yaitu atas nama FF dan LL. Ada pun barang bukti yang didapat yaitu satu lembar hasil screenshot akun 8DD Kugem Pelapor adalah penerima kuasa dari RAPK alias RK yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Laporan polisi saat ini masih dipelajari oleh penyidik dan tentu perkembangannya nanti akan kami sampaikan. Demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini, kita tunggu update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!